Halo Sobat Sport, jumpa lagi di channel Kopral Sport. Mansion Sport Indonesia International Salon 2022, babak perempat final. Berikut ini jadwal Mansion Sport Indonesia International Salon 2022, hari keempat, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini jadwal lengkap Mansion Sport Indonesia International Salon 2022, babak perempat final. Di partai yang ke-1, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di partai yang ke-1, pertandingan ganda campuran, antara Reynard dan Riano dan Meirisa Sindisa Putri, melawan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri. Head-to-head, 0-0. Di partai yang ke-2, pertandingan tunggal putri, antara Esther Nurunitri Wardoyo, melawan Bilkis Prasista. Head-to-head, 2-0. Di partai yang ke-2, pertandingan ganda campuran, antara Akbar Bintang dan Marseilla Islami, melawan Ferel Yustin dan Priscila Penus. Head-to-head, 0-0. Di partai yang ke-2, pertandingan ganda putri, antara Titis Maulida dan Bernadine Anindia, berhadapan dengan Rydia Aulia dan Kelly Larissa. Head-to-head, 0-0. Di partai yang ke-2, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Di kort 1, pertandingan tunggal putri, antara Komang Ayu Cahyadewi, berhadapan dengan Tasya Farah Naila. Head-to-head, 1-1. Di partai yang ke-2, pertandingan ganda campuran, antara Aknan Maulana dan Indah Cahyasari, melawan Zaidan Arafi dan Krelisa Pasaridu. Head-to-head, 0-0. Di partai yang ke-2, pertandingan ganda putri, antara Natamon Laisung dan Alisa Sabniti dari Thailand, melawan Arlia Nabila dan Aknia Sri Rahayu dari Indonesia. Head-to-head, 0-0. Di kort 4, pertandingan ganda putri, antara Melisa Trias Puskita Sari dan Rahel Ros, melawan Anggi Zita dan Putri Larasati. Head-to-head, 0-0. Di partai yang ke-3, pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Di kort 1, pertandingan ganda putri, antara Sung Yu Hesuan dan Wang Sesumin dari Cina Taipei, melawan Anisanaya Kamila dan Az Zahra Ditya. Head-to-head, 0-0. Di kort 2, pertandingan tunggal putra, antara Iqbal Diyad Syah Putra dari Indonesia, berhadapan dengan Keita Matino dari Jepang. Head-to-head, 0-0. Di kort 3, pertandingan ganda putra, antara Praptang Sri Rapevan dan Apica Sip Tirawiwat dari Thailand, melawan Beri Ang Riawan dan Rian Agung dari Indonesia. Head-to-head, 0-0. Di kort 4, pertandingan tunggal putri, antara Gabriela Meilani dari Indonesia, berhadapan dengan Siradarung Pibon Sopit dari Thailand. Head-to-head, 0-0. Di kort 4, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Di kort 1, pertandingan tunggal putra, antara Yohane Saut dari Indonesia, melawan Lin Kuanting dari Cina Taipei. Head-to-head, 0-0. Di kort 2, pertandingan tunggal putri, antara Mutiara Ayu Puskitasari, melawan Siti Sara Azahra. Head-to-head, 0-1. Di kort 3, pertandingan ganda putra, antara Teges Satri Aji dan Christopher David Wijaya, melawan Givari Anandafa dan Ferdian Mahardika. Head-to-head, 0-0. Di kort 4, pertandingan ganda campuran, antara Hafiz Faizal dan Sabrina Ajeng, berhadapan dengan Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina. Head-to-head, 0-0. Di partai yang kelima, pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Di kort 1, pertandingan tunggal putra, antara Ihsan Leonardo Rumbai, melawan Bodhi Ratana Teja. Head-to-head, 0-0. Di kort 2, pertandingan ganda putra, antara Muhammad Raihan dan Rahmat Hidayat dari Indonesia, melawan Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dari Jepang. Head-to-head, 0-0. Di kort 3, pertandingan tunggal putra, antara Alfito Yudanto, melawan Panji Ahmad Maulana. Head-to-head, 0-1. Di kort 4, pertandingan ganda putra, antara Juan Elgifani dan Reza Dwi Cahyapurnama, melawan Reynard dan Riano dan Kenas Aji Haryanto. Head-to-head, 0-0. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak perempat final, Mansion Sport Indonesia International Challenge 2022, di hari ini. Terima kasih telah menonton di channel ini.